Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Pakar Keuangan Nilai Glazer lebih cenderung suka tawaran Syah Jasim soal pembelian MU. Syah Jasim akan melakukan pembelian secara penuh saham MU, namun tawaran yang diajukan masih di bawah angka yang diinginkan Glazer, yaitu 6 miliar ponsterling. Sedangkan Ser Jim menghendaki Glazer juga memiliki saham di MU meski hanya sebagian kecil. Pakar Keuangan Olahraga dan Plumley menilai Glazer akan lebih tergoda dengan tawaran Syah Jasim dibandingkan Ser Jim. Pasalnya Glazer ingin mendapatkan uang banyak dalam penjualan iblis merah. Saya pikir faktor penentu selalu hanya uang. Jika bukan penawaran terbaik di atas meja, itu akan menjadi salah satu yang lebih disukai berdasarkan keuangan dibaliknya. Ujar Plumley dalam sebuah acara dilansir dari Ekspres selasa 9 Mei 2023. Selain itu, koneksi yang dimiliki Syah Jasim diakini akan lebih besar kontribusinya dalam pembangunan infrastruktur klub. Secara keseluruhan, Syah Jasim dinilai lebih baik penawarannya dibanding Ser Jim Redcliffe. Wampe yakin pengambil alihan klub akan tepat waktu di mana Glazer menginginkan akuisisi ditargetkan terjadi sebelum jendela transfer musim panas. Sehingga dengan pemilik baru akan dilihat bagaimana gebrakan MU di pasar transfer. Saya pikir itu selalu menjadi penanda dengan yang satu ini sebelum jendela transfer musim panas. Anda harus melihatnya dalam konteks tingkat waktu November pada contoh pertama, jelas Plumley. Plumley menambahkan bukan hal yang aneh jika proses pembelian berlangsung sangat panjang. Pasalnya, pemeriksaan secara menyeluruh harus dilakukan terhadap calon pembeli karena berkaitan dengan perkembangan klub ke depan. Neymar menuju Inggris? Bakal gabung Manchester United? Spekulasi masa depan Neymar memasuki babak baru. Penyerang asal Brazil itu dilaporkan akan meninggalkan PSG untuk pindah ke Inggris. Neymar sudah enam tahun membela PSG. Ia direkrut dari Barcelona pada tahun 2017 silam di mana PSG harus memecahkan rekor transfer dunia untuk mendapatkan jasanya. Namun belakangan ini, situasi Neymar di PSG mulai memburuk. Baru-baru ini, sekelompok fans PSG melakukan demo di depan rumah Neymar, menuntut sang penyerang untuk cabut dari klub kesayangan mereka. UOL Sporte melaporkan bahwa Neymar kini sudah memantapkan hatinya. Ia akan meninggalkan PSG dan cabut ke Inggris di musim depan. Di mata Neymar, Premier League adalah liga yang sangat menarik dan menantang. Jadi, ia ingin menjajal bermain di sana pada musim depan. Laporan tersebut mengklaim bahwa klub yang paling potensial merekrut Neymar adalah Manchester United. Manchester United diketahui sedang mencari penyerang berlabel dunia untuk menggantikan Cristiano Ronaldo. Neymar dianggap cocok untuk kebutuhan setan merah tersebut. Selain itu, MU sanggup membayar gaji mahal Neymar. Jadi transfer Neymar ke MU berpotensi besar terjadi di musim panas nanti. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Neymar punya dua pilihan lain seandainya Manchester United tidak mengangkutnya di musim panas nanti. Adanya Castile dan Chelsea yang dilaporkan juga tertarik menggunakan jasanya di musim 2023-2024 mendatang. Wadwe Gors klaim dirinya aset berharga bagi Manchester United Wadwe Gors dipinjam oleh Manchester United dari Burnley pada jendela transfer musim dingin pada bulan Januari 2023. Pada awalnya, Wadwe Gors diharapkan bisa memberikan dampak instan bagi lini depan setan merah pasca kepergian Cristiano Ronaldo pada akhir tahun lalu. Namun, harapan tak sesuai dengan kenyataan. Wadwe Gors justru menunjukkan performa yang biasa-biasa saja. Bahkan hingga saat ini, dia baru mencetak dua gol meski kerap diturunkan oleh Eric Van Haag. Akibatnya, MU diwartakan tidak tertarik untuk mempermanenkan statusnya. Akan tetapi belakangan, Wadwe Gors memberikan pernyataan yang menyebutkan bahwa klub pihak sangat puas dengan kinerjanya. Bahkan Wadwe Gors mengklaim klub telah menganggapnya sebagai salah satu aset berharga mereka. Dalam pembicaraan itu, klub mengatakan bahwa mereka sangat puas dengan kinerja saya. Sama sekali tidak pernah menyampaikan kepada saya bahwa Man United tidak ingin saya melanjutkan di sini, kata Wadwe Gors kepada Times. Mereka menghargai kemampuan saya, mereka yakin saya benar-benar aset bagi tim. Tentu saja saya telah mendengar hal-hal yang berbeda di media. Saya harus menunggu dan melihat apa yang terjadi dan fokus pada tujuan kami di Liga dan kompetisi piala. Demi MU, Jeremy Frimpong tolak rayuan Real Madrid Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan dalam posisi terdepan untuk mendatangkan Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen pada musim panas mendatang. Real Madrid sepertinya telah memenangkan perlombaan untuk mendatangkan Jude Bellingham, meskipun sepertinya akan menjadi cerita yang berbeda saat mereka mencoba untuk mendekati Bayer Leverkusen guna mendapatkan Jeremy Frimpong. Laporan terbaru mengenai Frimpong menyebutkan bahwa sang pemain telah melakukan negosiasi lanjutan dengan Manchester United. Media asal Jerman Sportbilt mengklaim bahwa Frimpong lebih tertarik berkarir di Inggris daripada Spanyol, menjelang kemungkinan kepindahannya pada musim panas ini. Mereka menambahkan bahwa Real Madrid tertarik untuk merekrut Frimpong, namun ia tampaknya akan menolaknya. Frimpong muncul sebagai salah satu back sayap terbaik di Bundesliga setelah transfernya dari Celtic pada 2021 dan sempat dikaitkan dengan kepindahannya ke Ultraboard pada musim panas lalu. Dia melanjutkan penampilan gemilangnya musim ini dengan 8 gol dan 6 asis dalam 30 pertandingan liga. Frimpong sendiri diakini memiliki kualitas yang lebih baik daripada Aaron Wanbisaka dan Diogo Dalot. Seorang pemain dengan kemampuan untuk menciptakan gol dari posisi tersebut akan menjadi sebuah keuntungan besar. Hal ini merupakan sesuatu yang dimiliki oleh tim-tim papan atas lainnya dalam skuad mereka dan Frimpong memiliki banyak potensi. Akan menjadi langkah yang baik dari Ten Hag untuk mendatangkannya pada musim panas ini. Seorang pemain berkualitas yang tentunya akan mendapatkan sambutan hangat dari para supporter. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih.